Halo guys, kita lanjutkan materi Algoritma Bridge and Bone bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas penyelesaian persoalan TSP atau Travelling Sales Percent Problem dengan menggunakan Algoritma Bridge and Bone. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Persoalan TSP atau Travelling Sales Percent Problem sudah beberapa kali kita kemukakan sebagai contoh persoalan yang diselesaikan dengan strategi Algoritma. Di sini kita ulang kembali deskripsi persoalannya. Diberikan N buah kota atau N buah vertek atau simpul, serta diketahui jarak atau bobot antara setiap kota satu sama lain. Temukan sebuah perjalanan atau tur dengan jarak terpendek yang dilakukan oleh seorang pedagang, sehingga ia melalui setiap kota tepat hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkata. Sebagai contoh, pada gambar ini terdapat lima buah simpul atau vertek yang berupa tempat-tempat seperti sekolah, bioskop, tempat senam, dan sebagainya. Nah, antara setiap tempat dengan tempat lain dihubungkan dengan jalan, dan jarak antara setiap tempat dengan tempat itu dinyatakan sebagai di sini bobot yang menyatakan jarak dalam meter. Nah, tentukan sebuah rute perjalanan, misalkan dimulai dari sekolah, lalu mengunjungi tempat-tempat lainnya, tepat hanya sekali dan kembali lagi ke sekolah. Nah, turnya diperlihatkan sebagai lintasan yang warna merah ini. Ingat kembali di dalam materi kuliah Matematika Diskrit, yaitu tentang teori graf, untuk sebuah graf lengkap dengan n simpul, maka terdapat n kurang satu faktorial tur di dalam graf tersebut. Nah, setiap tur di dalam graf ini sebenarnya menyatakan sebuah sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang mengunjungi setiap simpul tepat sekali. Nah, kalau grafnya merupakan graf berbobot, maka kita mencari sirkuit Hamilton yang memiliki bobot paling kecil atau minimal. Inilah yang disebut dengan persoalan TSP. Sebagai contoh, tinjau persoalan TSP dengan n sama dengan 4 simpul seperti graf yang digambarkan ini. Misalkan simpul awal perjalanan dimulai dari simpul 1, dan kita akan mencari sebuah tur yang mengunjungi simpul-simpul lainnya, yaitu 2, 3, 4, dan kembali lagi ke simpul 1 dengan total bobot yang minimum. Kalau kita gambarkan pohon ruang status lengkapnya adalah sebagai berikut. Misalkan solusinya dinyatakan sebagai X1, X2, X3. Di sini X1 menyatakan simpul yang dikunjungi setelah dari simpul 1, itu bisa 2, 3, atau 4. Kemudian X2 adalah simpul berikutnya yang dikunjungi. Jadi kalau misalnya X1-nya 2, maka simpul berikutnya 3 atau 4. Demikian seterusnya. Nah, kemudian di sini diasumsikan bahwa dari simpul terakhir yang dikunjungi, ada sisi ke simpul asal keberangkatan. Jadi, setiap lintasan dari akar ke daun di dalam pohon ini menyatakan sebuah tur TSP. Jadi kalau untuk lintasan pertama, di sini kita baca sebagai lintasan dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian ke 1. Untuk lintasan yang kedua, dimulai dari simpul 1, kemudian 2, 4, 3, 1. Kemudian lintasan dari 1 ke 3, berarti tournya adalah 1, 3, 2, 4, 1. Demikian seterusnya. Nah, di sini terdapat sebanyak 6 buah tour atau 6 buah sirkuit. Nah, yang merupakan solusinya, kalau ini diselesaikan dengan brute force, itu adalah kita mencari tour atau lintasan yang memiliki total bobot minimal. Nah, solusinya adalah, di sini ada dua yang dinyatakan oleh lintasan merah ini, yaitu tour dimulai dari 1, kemudian 3, 2, 4, 1. Atau solusi yang kedua adalah, 1, 4, 2, 3, 1. Nah, di sini keduanya memiliki bobot yang sama, yaitu 32. Nah, kalau misalnya jumlah simpulnya sedikit, maka penjelasan dengan brute force atau x-to-search ini dapat dilakukan dengan mudah. Tapi kalau jumlah simpulnya sudah bertambah banyak, maka kompleksitasnya adalah eksponensial. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk graf lengkap dengan n buah simpul, maka jumlah sirkuit Hamilton yang perlu dievaluasi itu adalah sebanyak n kurang 1 faktorial. Contoh lainnya, misalkan terdapat sebuah persoalan TSP dengan n sama dengan 5 buah simpul. Tetapi di sini grafnya dinyatakan sebagai matrik berbobot seperti ini. Kalau diperhatikan dari matriknya, maka dapat disimpulkan bahwa grafnya merupakan graf lengkap berarah. Untuk setiap simpul I ke simpul J terdapat sisi, demikian juga sebaliknya. Dan bobot untuk setiap sisi itu berbeda. Dari simpul I ke simpul J, demikian juga bobot dari simpul J ke simpul I. Sebagai contoh, dari simpul 1 ke simpul 2, bobotnya 20. Tapi dari simpul 2 ke simpul 1, bobot sisinya 15. Kalau persoalan TSP ini kita selesaikan dengan algoritma berfos, maka kita perlu mengevaluasi sebanyak 5 kurang 1 faktorial atau 4 faktorial itu sama dengan 2.4 buah sirkut Hamilton. Setiap sirkut Hamilton menyatakan sebuah tur di dalam TSP. Solusi optimalnya itu adalah tur, kalau misalkan kita asumsikan tur yang dimulai dari 1, maka solusi optimalnya adalah sebuah tur dimulai dari 1 kemudian ke simpul 4, kemudian ke simpul 2, ke simpul 5, ke simpul 3, kembali lagi ke simpul 1. Dengan total bobotnya itu adalah 10 tambah 6, tambah 2, tambah 7, tambah 3, sama dengan 28. Kalau kita selesaikan dengan algoritma greedy, maka belum tentu kita memperoleh solusi optimal. Dengan algoritma greedy, maka pada setiap langkah kita pilih simpul berikutnya dengan sisi yang memiliki bobot minimum. Jadi kalau misalnya tur yang dimulai dari simpul 1, maka kita pilih simpul berikutnya yang memiliki sisi dengan bobot minimum, yaitu ke simpul nomor 4 dengan bobot sisinya 10. Kemudian dari simpul 4, kita pilih simpul berikutnya yang memiliki bobot sisi minimum, yaitu ke simpul nomor 5 dengan bobot sisinya 3. Kemudian dari simpul 5, kita pilih simpul berikutnya yang memiliki bobot sisi minimum, yaitu ke simpul 2 dengan bobot 4. Demikian seterusnya, maka kita memperoleh solusinya dengan greedy adalah tur dari 1 ke 4, 5, 2, 3, 1. Tetapi bobotnya di sini ternyata tidak optimal, karena bobotnya di sini lebih besar dengan solusi yang diperoleh secara brute force. Bobotnya adalah 10 tambah 3, tambah 4, tambah 16, tambah 3, sama dengan 36. Jadi dengan greedy, itu tidak dijamin solusinya optimal. Nah, kalau kita selesaikan dengan TSP, maka kita akan membangun pohon secara dinamis. Nah, simpul di sini menyatakan status persoalan, dan sisi menyatakan simpul yang dipilih. Jadi kalau di sini kita perhatikan, ini adalah pohon orang status yang dibangkitkan dengan algoritma breast and bone, nanti akan dijelaskan bagaimana cara pembangkitan simpul-simpul ini. Dan diperoleh solusinya adalah sebuah tur yang lintasannya dinyatakan dengan garis berwarna merah seperti ini. Itu dimulai dari 1, kemudian ke 4, kemudian ke simpul 2, ke simpul 5, ke simpul 3, kembali lagi ke simpul 1. Dengan total bobotnya 28. Itu sama dengan solusi yang diperoleh secara brute force. Nah, bagaimana cara menemukan solusi ini? Nah, inilah yang menjadi materi kita pada video ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi bagian pertama, bahwa untuk setiap simpul hidup di dalam pohon orang status, kita hitung cost-nya. Nah, cost untuk setiap simpul di dalam pohon orang status itu menyatakan nilai batas bawah, atau lower bound. Nilai batas bawah on cost untuk mencapai simpul solusi dari simpul tersebut. Nah, untuk persoalan TSP ini, cost setiap simpul dapat dihitung secara heuristik, berdasarkan salah satu dari 2 cara. Pertama, dengan menggunakan matrik on cost reduksi, atau reduce cost metric dari graph. Yang kedua, dengan menggunakan bobot minimum tur lengkap. Nah, masing-masing cara menghitung cost ini akan dijelaskan satu persatu pada slide-slide berikut ini. Cara pertama adalah menghitung cost berdasarkan matrik on cost reduksi, atau reduce cost metric. Setiap simpul hidup di dalam pohon orang status, dihitung cost-nya dengan menggunakan matrik on cost reduksi dari graph G yang menyatakan persoalan TSP. Nah, apa yang dimaksud dengan matrik on cost reduksi? Sebuah matrik dikatakan tereduksi jika setiap kolom dan setiap barisnya mengandung paling sedikit satu buah 0, dan semua elemen lainnya non-negatif. Nah, tentu kalian masih ingat di dalam kuliah aljambar linear dan geometri, kita juga pernah membahas tentang matrik tereduksi. Nah, misalkan di sini, sebuah matrik M yang berukuran 5x5 seperti ini, nah ini matrik M ini kita reduksi, ya, untuk setiap barisnya kolomnya, sehingga menjadi matrik tereduksi. Perhatikan pada baris ke-1, di sini terdapat satu buah 0, yaitu yang bawah merah ini. Pada baris ke-2 terdapat sebuah 0, pada baris ke-3, di sini terdapat dua buah 0, pada baris ke-4, satu buah 0, dan pada baris ke-5, dua buah 0. Dan pada baris ke-1, kolom pertama terdapat satu buah 0, kolom ke-2 terdapat satu buah 0, kolom ke-3 terdapat satu buah 0, kolom ke-4, dua buah 0, dan kolom ke-5, dua buah 0. Nah, berarti ini adalah matrik ongkos tereduksi, atau matrik tereduksi. Tinjam kembali persoalan TSP dengan 5 buah simpul yang grafnya dinyatakan dalam matrik berbobot seperti ini. Nah, kira-kira bentuk grafnya seperti ini, itu terdapat 5 buah simpul yang kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk setiap simpul I ke simpul J terdapat sisi berarah, ya. Ini mungkin juga dari simpul J ke simpul I. Dan untuk setiap sisi terdapat bobot. Jadi misalnya dari simpul 1 ke simpul 5, bobotnya 11, dan dari simpul 5 ke simpul 1, bobotnya 16. Karena perjalanan pedagang di dalam graf itu melalui sisi I, J, artinya dari simpul I ke simpul J, I-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan J-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka mengurangkan setiap elemen pada suatu baris atau pada suatu kolom dengan konstanta T akan mengurangi panjang atau bobot setiap perjalanan sebesar T. Nah, jika T dipilih dari elemen minimum pada baris I atau kolom J, maka mengurangkan seluruh elemen pada baris I atau kolom J dengan T akan menghasilkan sebuah 0 pada baris I atau kolom J tersebut. Dengan mengulangi proses ini berulang kali untuk setiap baris dan kolom, maka akan menghasilkan matrik bobot tereduksi atau matrik ongkos tereduksi. Perhatikan matrik berbobot 5x5 yang menyatakan graf di dalam persoalan TSP tadi. Untuk setiap baris dan setiap kolom, kita kurangi elemen-elemennya dengan elemen terkecil pada baris atau kolom tersebut. Mula-mula kita lakukan reduksi baris terlebih dahulu. Baris pertama, setiap elemennya kita kurangi dengan elemen terkecil, yaitu elemen terkecilnya adalah 10. Jadi kita kurangi 20 dikurang 10 adalah 10, 30 kurang 10 adalah 20, 10 kurang 10 adalah 0, dan 11 kurang 10 adalah 1. Maka pada baris pertama ini terdapat 1 buah 0. Pada baris kedua kita kurangi dengan elemen terkecil, yaitu 2, 15 kurang 2 adalah 13, 16 kurang 2 adalah 14, 4 kurang 2 adalah 2, 2 kurang 2 adalah 0. Maka pada baris kedua ini terdapat 1 buah 0. Kemudian untuk baris ketiga, 4, dan 5 juga sama. Kita kurangi dengan elemen terkecil pada baris tersebut. Jadi di sini diperoleh 1, 3, 0, 2, 16, 3, 15, 0, 12, 0, 3, 12, tak beringgak. Jadi di sini setiap baris sudah mengandung paling sedikit 1 buah 0. Kemudian kita lakukan reduksi kolom. Jadi untuk kolom pertama ini, kita kurangi dengan elemen terkecilnya, yaitu kita kurangi dengan 1. Pada kolom kedua ini sudah terdapat 0, jadi tidak perlu lagi kita lakukan reduksi. Pada kolom ketiga, di sini belum terdapat 0, maka kita kurangi dengan elemen terkecilnya yaitu 3, jadi C3 dikurang 3. Kolom keempat sudah terdapat 0, kolom kelima sudah terdapat 0, tidak perlu kita lakukan reduksi. Maka kita peroleh hasilnya, itu adalah seperti ini. Maka inilah yang disebut dengan matrik terreduksi. Atau karena ini merupakan bobot dari suatu graf, maka disebut dengan matrik bobot terreduksi, atau matrik ongkos terreduksi. Jika semua elemen pengurang pada reduksi baris dan reduksi kolom ini kita jumlahkan, maka total jumlah elemen pengurang ini akan menjadi batas bawah atau lower bound dari tur dengan total bobot minimum. Nah, nilai jumlah total elemen pengurang itu digunakan sebagai nilai cos atau nilai bound untuk simpul akar pada penurang status. Jadi kalau kita jumlahkan semua elemen pengurang ini, yaitu 10 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 3, jumlahnya 25. Nilai 25 ini adalah nilai batas untuk simpul akar atau nilai cos untuk simpul akar, yaitu C root ini sama dengan 25. Jadi saat ini penurang status kita baru memiliki satu buah simpul, yaitu simpul akar, dengan cosnya atau nilai bound atau batasnya 25. Apa makna 25 ini? Ini berarti bahwa sebuah tur di dalam persoalan TSP dengan grafnya seperti ini, ini akan memiliki batas bawah total bobot minimumnya adalah 25. Sedikitnya 25. Di sini akan dijelaskan cara menghitung cos atau nilai bound suatu simpul dengan menggunakan matrik ongkos tereduksi pada persoalan TSP dengan menggunakan algoritma bridge and bound. Misalkan tur atau perjalanan dimulai dari simpul 1. Misalkan A adalah matrik tereduksi untuk simpul R. Misalkan S adalah anak dari simpul R, saya demikian sehingga sisi R, S pada penurang status berkoresponden dengan sisi I, J pada perjalanan. Jika S bukan simpul daun, maka matrik bobot tereduksi untuk simpul S dihitung dengan tiga langkah seperti berikut. Pertama, kita ubah semua nilai pada baris I dan kolom J menjadi tak berhingga. Ini bertujuan untuk mencegah agar tidak ada lintasan yang keluar dari simpul I atau masuk pada simpul J. Kemudian kita ubah nilai pada matrik A pada elemen J,I menjadi tak berhingga. Ini untuk mencegah penggunaan sisi J,1. Karena tur kita belum lengkap, belum kembali ke simpul 1, maka di sini kita cegah dengan cara menyatakan nilai A, J,1 menjadi tak berhingga. Lalu kita reduksi kembali semua baris dan kolom pada matrik A kecuali untuk elemen yang tak berhingga. Jika R adalah total semua elemen pengurang, maka nilai batas atau kos untuk simpul S adalah CS sama dengan nilai kos simpul orang tuanya yaitu CR ditambah dengan nilai A,I,J ditambah dengan R. Hasil reduksi ini menghasilkan matrik B. Secara umum, persamaan fungsi pembatas atau bonding function di dalam persoalan TSP itu adalah CS sama dengan CR ditambah A,I,J ditambah R. CS adalah estimasi bobot perjalanan minimum yang melalui simpul S, yaitu simpul pada pondong status. Sedangkan CR itu adalah estimasi bobot perjalanan minimum yang melalui simpul R, yang namanya ini R adalah orang tua dari simpul S. A,I,J adalah bobot sisi I,J pada graf G yang berkoresponden dengan sisi R,S pada pondong status. Sedangkan R di sini adalah jumlah semua pengurang pada proses memperoleh matrik tereduksi untuk simpul S. Sekarang kita lanjutkan pembangkitan simpul-simpul hidup di dalam pondong status. Dari simpul akar, yaitu simpul 1, yang memiliki nilai kos atau nilai bond 25, kita bangkitkan semua anak-anak dari simpul 1 ini, yaitu simpul 2, 3, 4, dan 5. Kita nomori sesuai dengan aturan BFS. Ini berarti dari simpul awal perjalanan, yaitu simpul 1, maka simpul berikutnya yang dikunjungi bisa 2, atau 3, atau 4, atau 5. Jadi nilai 1 sama dengan 2, atau 3, atau 4, atau 5. Nah kemudian kita tentukan nilai kos atau nilai bond untuk simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5, yang semuanya merupakan perkiraan atau estimasi. Nah perhitungannya untuk simpul 2, 3, 4, dan 5, ini dijelaskan pada slide berikut. Kita mulai dengan menghitung kos atau nilai bond untuk simpul 2. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP-nya, di dalam graf, itu adalah 1, 2. Maka kita ubah semua nilai pada baris ke-1, dan kolom ke-2 menjadi tak beringgah. Jadi semua nilai pada baris ke-1 ini kita ubah menjadi tak beringgah, begitu juga semua nilai pada kolom ke-2 kita ubah menjadi tak beringgah. Kemudian kita ubah nilai A2,1 menjadi tak beringgah. Nah ini untuk mencegah penggunaan sisi 2,1. Lalu kita lakukan reduksi kembali semua baris dan kolom pada matrik ini. Nah ternyata di sini, semua baris dan kolomnya sudah mengandung 0. Pada baris ke-2 sudah mengandung 0, baris ke-3 sudah mengandung 0, baris ke-4 sudah mengandung 0, baris ke-5 mengandung 0, kolom ke-1 sudah mengandung 0, kolom ke-3 mengandung 0, kolom ke-4 mengandung 0, dan kolom ke-5 mengandung 0. Jadi tidak perlu lagi dilakukan reduksi baris dan kolom. Ini berarti jumlah elemen pengurangnya, yaitu R, itu sama dengan 0. Sehingga nilai kos atau nilai bon untuk simpul 2 itu adalah nilai kos dari simpul orang tuanya, yaitu C1 ditambah nilai A12 ditambah R. 25 ditambah 10 ditambah 0, sama dengan 35. Kemudian kita hitung nilai kos untuk simpul 3 di dalam ponol status. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP-nya itu adalah dari simpul 1 ke simpul 3. Jadi dari matrik A, yaitu matrik dari orang tuanya dari simpul akar, kemudian kita ubah semua nilai pada baris ke-1 dan kolom ke-3 semuanya menjadi tak berhingga seperti ini. Kemudian kita ubah nilai A3,1, yaitu 0 sini menjadi tak berhingga. Kemudian kita lakukan reduksi baris dan kolom. Nah, di sini untuk setiap baris sudah mengandung 0, maka hanya perlu dilakukan reduksi kolom, yaitu kolom ke-1 kita kurangi dengan elemen terkecil pada kolom ke-1 itu, yaitu 11. Sehingga ini menjadi 12 kurang 11, yaitu 1. Kemudian tak berhingga tidak perlu ya, 15 kurang 11, 4, 11 kurang 11, 0. Kolom ke-2, kemudian ke-4 dan ke-5 sudah mengandung 0. Nah, ini kita sebut sekarang matrik B. Kemudian nilai kos untuk simpul 3 adalah nilai kos orang tuanya, yaitu C1, ditambah nilai A1, 3, ditambah dengan jumlah pengurangnya. Jadi 25 tambah 7, tambah pengurangnya itu 11, ini 53. Kemudian untuk simpul 4, kita akan hitung nilai kosnya. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP-nya, di dalam graf itu adalah dari 1 ke 4. Nah, ini matrik A, matrik dari simpul orang tuanya, simpul akar. Kita ubah semua elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-4, semuanya menjadi tak berhingga seperti ini. Kemudian kita ubah nilai A4,1 menjadi tak berhingga. Lalu kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, di sini setiap baris dan kolom sudah mengandung 0. Baris kedua sudah 0, baris ketiga sudah ada 0, baris ke-4 sudah ada 0, baris ke-5 sudah ada 0, kolom ke-1 sudah ada 0, kolom ke-2 ada 0, kolom ke-3 sudah ada 0, dan kolom ke-5 sudah ada 0. Berarti jumlah pengurangnya di sini adalah 0. Sehingga C4-nya adalah sama dengan C1, yaitu simpul orang tuanya, ditambah dengan A14, ditambah R25, tambah 0, tambah 0, 25. Selanjutnya, kita hitung nilai cos atau nilai bo untuk simpul 5. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP di dalam grafnya adalah dari simpul 1 ke simpul 5. Ini adalah matrik A, yaitu matrik simpul orang tuanya, yaitu akar. Kemudian kita ubah semua nilai pada baris ke-1, kolom ke-5 menjadi tak beringga, seperti ini. Kemudian kita ubah nilai A5,1 menjadi tak beringga. Kemudian kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, di sini baris ke-2 belum mengandung 0, maka kita kurangi dengan elemen terkecil, itu 2, 2 kurang 2. Baris ke-4 belum mengandung 0, kita kurangi dengan elemen terkecil, itu 3. Maka kita perlukan hasilnya ini. Nah, kolom-kolomnya sudah mengandung 0, jadi tidak perlu dilakukan reduksi kolom. Kita sebut ini matrik B. Maka nilai cos untuk simpul 5 adalah nilai cos dari orang tuanya, yaitu C1 tambah A15, ditambah R, itu sama dengan 25, ditambah 1, tambah R, R-nya adalah 5, ini sama dengan 31. Maka sekarang sudah terbentuk penurang status dengan cos masing-masing simpul hidup ini, yaitu simpul 2, 3, 5, simpul 3, 5, 3, simpul 4, 25, dan simpul 5, 31. Nah, sekarang simpul hidup yang ada dalam penurang status ini, ini 2, 3, 4, 5, yang memiliki cos paling kecil adalah simpul nomor 4, yaitu memiliki cos 25. Maka simpul berikutnya yang akan diekspansi adalah simpul nomor 4. Simpul nomor 4 sekarang menjadi simpul E, simpul yang diekspansi. Nah, kemudian dari simpul 4 ini kita bangkitkan anak-anaknya, yaitu simpul 6, simpul 7, simpul 8. Ini berarti, setelah dari simpul 1 kemudian simpul 4, maka simpul berikutnya yang dikunjungi bisa 2, bisa 3, bisa 5. Nah, kita akan hitung berapa nilai cos untuk simpul 6, nilai cos simpul 7, dan nilai cos untuk simpul 8. Nah, ini akan dijelaskan pada slide berikutnya, perhitungannya. Kita hitung cos atau nilai bon untuk simpul 6, yaitu yang ini. Ini berarti, lintasan di dalam tur TSP-nya, di dalam graf, adalah dimulai dari simpul asal, yaitu 1, kemudian simpul 4, lalu simpul 2. Jadi, lintasannya adalah 1, 4, 2. Maka, dari matrik B orang tuanya, yaitu dari simpul nomor 4 ini, ini matrik B-nya, kita ubah semua nilai atau semua elemen pada baris keempat dan kolom kedua, semuanya menitap berhingga seperti ini. Kemudian, kita ubah nilai B2, 1, menitap berhingga, lalu kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom untuk matrik ini. Nah, karena matrik ini sudah tereduksi, perhatikan bahwa semua baris dan semua kolomnya sudah mengandung sedikitnya 0, Bahkan, di sini tidak perlu dilakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Jadi, jumlah semua pengurangnya sama dengan 0. Maka, kos untuk simpul 6 adalah jumlah dari kos orang tuanya, yaitu CM4, ditambah dengan B4,2, yaitu 3, ditambah dengan semua pengurangnya, yaitu 0. Jadi, di sini 25 tambah 3 tambah 0, 28. Jadi, kos untuk simpul 6 adalah 28. Kemudian, kos untuk simpul 7. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP, di dalam grafnya, adalah dimulai dari simpul asal, yaitu simpul 1, kemudian ke simpul 4, lalu ke simpul 3. Jadi, lintasannya adalah 1, 4, 3. Maka, dari matrik orang tuanya, yaitu simpul 4 ini, ini matrik B-nya, kita ubah semua elemen pada baris keempat dan kolom ketiga, semuanya menjadi tak berhingga seperti ini. Kemudian, kita ubah nilai B3,1 menjadi tak berhingga. Kemudian, kita lakukan reduksi baris. Di sini, baris ke-3 belum mengandung 0, maka kita kurangi dengan elemen terkecilnya, yaitu 2, hasilnya ini. Kemudian, pada kolom ke-1, di sini belum mengandung 0, kita kurangi kolom ke-1 ini dengan elemen terkecilnya, yaitu 11, hasilnya ini. Maka, kos untuk simpul 7, itu adalah kos dari orang tuanya, yaitu C4, ditambah dengan B4,3, yaitu 12, ditambah dengan jumlah pengurangnya, yaitu 13. Jadi, ini semuanya adalah 50. Selanjutnya, kos atau nilai bond untuk simpul 8. Ini berarti, lintasan di dalam tur TSP-nya, di dalam graf, adalah dimulai dari simpul asal, yaitu 1, kemudian ke simpul 4, kemudian ke simpul 5. Jadi, lintasannya adalah 1, 4, 5. Maka, dari matrik B orang tuanya, dari simpul 4 ini, ini matrik B-nya, kita ubah semua nilai, semua elemen pada baris ke-4 dan kolom ke-5, menjadi tak beringgah, seperti ini. Kemudian, kita ubah nilai B, 5,1, menjadi tak beringgah. Kemudian, kita lakukan reduksi baris. Pada baris ke-2 ini belum ada yang bernilai 0, kita kurangi dengan elemen terkecilnya, yaitu 11, R2-11, hasilnya ini. Maka, kos untuk simpul 8, itu adalah jumlah kos dari simpul orang tuanya, yaitu CM4, ditambah dengan nilai B, 4,5, yaitu 0, ditambah dengan jumlah pengurangnya, yaitu 11. 25 tambah 0, tambah 11, sama dengan 36. Jadi, kos untuk simpul 8 adalah 36. Maka, pohon orang status yang terbentuk hingga saat ini, dengan kos untuk setiap simpul hidupnya, adalah seperti pada gambar ini. Jadi, simpul 2, kosnya 35, simpul 353, simpul 5, 31, simpul 6, 28, simpul 7, 50, dan simpul 8, 36. Nah, dari semua simpul hidup yang ada di sini, yang memiliki kos atau nilai bon paling kecil adalah simpul nomor 6. Nah, maka simpul selanjutnya yang akan diekspansi, atau menjadi simpul E, adalah simpul 6. Kemudian, kita bangkitkan anak-anak dari simpul 6, yaitu simpul 9 dan simpul 10. Ini berarti, X3-nya ada dua pilihan, yaitu 3 atau 5. Nah, untuk simpul 9, ini berarti, lintasan dalam tur TSP-nya sampai di sini, itu adalah dimulai dari simpul asal, itu 1, kemudian melalui 4, melalui 2, melalui 3. Berarti, turnya adalah 1, 4, 2, 3. Nah, kita akan hitung nilai kos atau nilai bon untuk simpul 9. Nah, dari matrik orang tuanya, yaitu matrik C pada simpul 6 ini adalah ini. Kita ubah semua elemen pada baris kedua, kolom ketiga, menjadi tak berhingga seperti ini. Lalu kita ubah elemen pada C3,1, yaitu di sini 0, menjadi tak berhingga. Lalu kita lakukan reduksi baris, dan reduksi kolom. Di sini pada baris ketiga belum ada yang 0, begitu juga pada baris kelima belum ada yang 0, maka kita kurangi R3 dengan elemen terkecil pada baris ketiga, yaitu 2, R3 kurang 2, dan R5 kurang 11. Hasilnya ini. Sedangkan reduksi kolomnya tidak perlu dilakukan karena sudah berbentuk tereduksi. Nah, ini kita sebut dengan matrik D. Maka, kos untuk simpul 9 adalah jumlah dari kos orang tuanya, yaitu C6, ditambah dengan nilai C, 2,3, yaitu 11, ditambah dengan jumlah sumber pengurangnya, yaitu 2, tambah 11, yaitu 13. 28, tambah 11, tambah 13 adalah 52. Jadi, kos atau nilai bon untuk simpul 9 adalah 52. Dengan cara yang sama, maka untuk simpul 10, berarti lintasan di dalam tur TSP-nya adalah dari 1, kemudian ke 4, ke 2, lalu ke 5. Maka, dari matrik C, dari orang tuanya, dari simpul 6 ini, kita ubah semua elemen pada baris kedua dan kolom ke 5, seperti ini, menjadi tak beringga. Kemudian kita ubah nilai pada C, 5,1, menjadi tak beringga, lalu kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, ini sudah berbentuk tereduksi. Jadi, tidak perlu dilakukan sehingga jumlah pengurangnya 0. Maka, kos untuk simpul 10 ini, itu adalah C10 sama dengan jumlah dari kos orang tuanya, C6, ditambah dengan C, 2,5, yaitu 0. Kemudian ditambah dengan jumlah semua pengurangnya, yaitu 0, yaitu 28. Nah, sekarang simpul-simpul hidup di dalam pengurang status ini adalah simpul 2, simpul 3, simpul 5, simpul 7, 8, 9, 10. Nah, dari semua simpul hidup ini, yang memiliki kos atau nilai bon paling kecil, itu adalah simpul nomor 10. Maka, simpul 10 sekarang menjadi simpul E, simpul yang akan diekspansi. Nah, kita bangkitkan anak dari simpul 10, yaitu simpul 11. Ini sudah mencapai daun. Ini berarti X4-nya sama dengan 3. Maka, ini berarti turnya sekarang itu adalah dimulai dari 1, kemudian keempat, ke dua, kelima, ke tiga. Nah, di sini semua simpul-simpulnya sudah dilalui. Jadi, sekarang sudah mencapai simpul daun. Maka, kita ubah dari matrik orang tuanya, yaitu matrik D, dari simpul 10 ini. Elemen pada baris kelima dan kolom ketiga, diubah di tak berhingga. Kemudian, kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, di sini tidak perlu dilakukan karena sudah matrik terreduksi. Maka, kos untuk simpul 11, itu adalah kos dari orang tuanya, yaitu C10, ditambah dengan D53, yaitu 0, ditambah dengan semua pengurangnya 0, 28. Nah, karena simpul 11 ini adalah simpul solusi, maka solusi pertama ditemukan, yaitu 1, 4, 2, 5, 3, 1, dengan panjang atau bobotnya 28. Nah, solusi ini merupakan solusi terbaik sampai sejauh ini, yaitu the best solution so far. Nah, karena di sini masih ada beberapa simpul hidup yang mungkin saja memiliki nilai kos yang lebih kecil di 28. Namun, kalau diperhatikan, semua simpul hidup lain, selain simpul solusi ini, memiliki nilai kos atau nilai bon yang lebih besar dari 28. Oleh karena itu, semua simpul hidup yang nilai kosnya lebih besar dari nilai 28, itu kita matikan atau kita bunuh. Karena tidak mungkin lagi menghasilkan tur atau perjalanan dengan bobot lebih kecil dari solusi terbaik sejauh ini, yaitu lebih kecil dari 28. Jadi, di sini simpul 2, kosnya 35, lebih besar dari 28, kita matikan. Kita tanda dengan B, ya, artinya ini dibunuh atau dimatikan oleh fungsi pembatas, bonding function. Simpul 3, 53, kosnya lebih besar dari 28, kita matikan. Simpul 5, 31, lebih besar dari 28, kita matikan. Simpul 7, 50, kita matikan. Simpul 8, kosnya 36, kita matikan. Dan simpul 9, kita matikan. Nah, sekarang kita lihat kembali, apakah masih ada simpul hidup lain? Nah, ternyata tidak ada. Karena tidak ada lagi simpul hidup di dalam bon run status ini, maka X, yaitu solusi, yaitu sama dengan 1, 4, 2, 5, 3, 1, menjadi solusi persoalan TSP dengan bobot 28. Jadi, tur TSP yang memiliki bobot minimum itu adalah dimulai dari simpul 1 ke simpul 4, ke simpul 2, ke simpul 5, ke simpul 3, ke simpul 1, dengan total jarak atau total bobot 28. Nah, sekarang perhatikan ya, bahwa pada pohon run status ini, nilai kos ini memilih makna seperti berikut. Jadi, tadi sudah dikatakan bahwa pada simpul 1 nilai kosnya 25. Artinya, sebuah tur atau perjalanan di dalam TSP, ini memiliki bobot paling sedikitnya 25. Nah, kalau di sini 4, ya, kosnya 25, ini berarti sebuah tur yang dimulai dari 1 kemudian melalui simpul 4, akan memilih kos, ya, melalui bobot sedikitnya 25. Nah, kemudian di sini, untuk simpul 8, kosnya atau boundnya 28, ini berarti sebuah tur TSP yang dimulai dari 1 melewati 4, kemudian melewati 2, memiliki bobot, ya, sedikitnya 28. Nah, kemudian di sini 10, ya, bobotnya 28, artinya sebuah tur TSP yang dimulai dari 1 melalui 4, melalui 2, melalui 5, memiliki bobot atau jarak atau total bobot sedikitnya 28. Nah, maka sampai simpul sebelah sini 28, artinya sebuah tur yang dimulai dari 1, melalui 4, melalui 2, melalui 5, melalui 3, dan kemudian ke 1, memiliki bobot atau total jarak sedikitnya 28. Dan inilah yang menjadi solusi optimal dari persoalan TSP. Sebagai latihan mandiri, silakan kerjakan soal TSP berikut, yaitu diberikan sebuah graf lengkap dengan 4 buah simpul yang dinyatakan dengan matrik berbobot sebagai berikut. Simpul-simpul diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang turnya tidak dimulai dari simpul 1, tetapi dari simpul 3. Nah, tentukan tur TSP dengan bobot minimum, yaitu sebuah tur dimulai dari 3, kembali ke 3, melalui simpul-simpul yang lain tepat sekali. Selesaikan persoalan ini dengan algoritma berdasarkan bound. Bound atau cost dihitung dengan matrik on cost terreduksi. Tuliskan jawaban Anda dengan menggambarkan bound wrong status beserta nilai bound untuk setiap simpul. Kemudian, solusinya dalam bentuk faktor X dan total bobot. Silakan dikerjakan. Nah, nanti jawabannya ada pada slide berikut. Ini adalah pondong status yang terbentuk. Dan di sini solusinya adalah X sama dengan 3, 4, 1, 2, 3. Dengan total bobotnya adalah 16. Nah, di sini untuk setiap simpul yang dibangkitkan sudah dihitung nilai cost atau nilai bound-nya. Nah, cara perhitungannya adalah pada slide berikut ini. Kita mulai dengan menghitung bound atau cost untuk simpul 1. Jadi, dari matrik A, kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Ini hasilnya. Nah, ini jumlah semua pengurangnya di sini. Ini adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 1. Ini jumlahnya adalah 16. Menghitung bound atau cost untuk simpul 2. Sisi 1,2 di dalam pondong status bersesuaian dengan sisi 3,1 di dalam graf. Nah, dari matrik A, yaitu matrik untuk akar ini, kita ubah nilai pada baris ketiga, ya, pada baris ketiga dan kolom ke-1 menjadi tak berhingga. Nah, kemudian kita ubah nilai A, 1,3 menjadi tak berhingga. Jadi, 5 ini menjadi tak berhingga. Ini untuk mencegah agar dari simpul 1 tidak langsung ke simpul asal, ke simpul 3. Nah, kemudian kita lakukan reduksi baris. Nah, di sini tidak perlu juga reduksi baris, tapi reduksi kolom. Jadi, kolom ke-4 ini kita kurangi dengan elemen terkecil, yaitu C4 kurang 4, hasilnya ini. Maka, jumlah semua pengurangnya adalah 4. Jadi, nilai bound atau cos untuk simpul 2 adalah cos simpul 1 ditambah dengan A, 3,1 ditambah semua pengurang, menambah 0, tambah 4, sama dengan 20. Menghitung bound atau cos untuk simpul 3. Sisi 1,3 di dalam pondong status bersesuai dengan sisi 3,2 di dalam graf. Dari matrik orang tuanya, yaitu dari matrik akar ini, matrik A, kita ubah nilai pada baris ke-3 dan kolom ke-2 menjadi tak berhingga. Lalu kita ubah nilai A, 2,3, yaitu 0 ini menjadi tak berhingga. Ini untuk mencegah agar tidak langsung dari 2 ke-3. Kemudian kita lakukan reduksi baris, yaitu kita kurangi baris ke-1 dengan elemen terkecil, yaitu 5. Kita kurangi baris ke-2 dengan elemen terkecil, yaitu 2. 2 kurang 2. Ini hasilnya. Lalu reduksi kolom. Kita kurangi kolom ke-4 dengan elemen terkecil, yaitu 1. C4 kurang 1. Hasilnya ini. Jumlah semua pengurangnya adalah 5 tambah 2 tambah 1, yaitu 8. Jadi nilai bound untuk simpul 3, itu adalah jumlah cos dari orang tuanya, yaitu C1, yaitu 16, ditambah dengan A, 3,2 di sini, yaitu adalah 4, ditambah dengan jumlah semua pengurang, 8, jadi 28. Nah, menghitung bound untuk simpul 4. Dari matriks orang tuanya, yaitu A, kita ubah semua elemen pada baris ke-3, dan kolom ke-4 menjadi tak beringga, lalu kita ubah nilai A, 4,3, yaitu ini, jadi tak beringga. Kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, di sini tidak perlu dilakukan karena sudah berbentuk matrik tereduksi. Nah, jumlah semua pengurangnya adalah 0, maka cos untuk simpul 4 adalah jumlah cos orang tuanya, yaitu C1, ditambah A, 3,4. A, 3,4 di sini adalah 0, ditambah dengan semua pengurangnya 0, ini 16. Nah, sekarang simpul hidup adalah simpul 2, 3, dan 4, yang memiliki cos paling kecil adalah 4. Nah, ini kita bangkitkan anak-anaknya itu 5, dan 6. Nah, sekarang kan kita hitung cos untuk simpul 5, dan 6 pada slide berikutnya. Menghitung bound atau cos untuk simpul 5. Nah, sisi 4,5 di dalam penolong status bersesuaian dengan sisi 4,1 di dalam grafnya. Nah, jadi dari matrik orang tuanya, yaitu matrik B, kita ubah semua nilai pada baris keempat, ya, dan kolom ke satu, ya, menjadi tak beringga. Kemudian kita ubah nilai B, 1,3, menjadi tak beringga. Nah, jadi dari 5 menjadi tak beringga, kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Di sini tidak perlu dilakukan karena sudah menjadi matrik tereduksi, jumlah semua pengurangnya 0, maka cos untuk simpul 5 adalah jumlah cos orang tuanya, yaitu C4, ditambah B, 4,1, yaitu 0, ditambah semua pengurangnya 0, ini 16 juga. Kemudian menghitung cos atau bound untuk simpul 6, ya. Ini bersesuaian sisi 4,2 ini di dalam penolong status bersesuaian dengan sisi 4,2 di dalam grafnya. Maka kita ubah semua elemen pada baris keempat dan kolom kedua menjadi tak beringga, lalu kita ubah nilai B, 2,3, ya, yaitu 0 ini menjadi tak beringga, lalu kita lakukan reduksi baris, ya. Pada baris pertama kita kurangi dengan 5, pada baris kedua kita kurangi dengan 2. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini jumlah semua pengurangnya adalah 7, maka cos untuk simpul 6 adalah C4 ditambah dengan B, 4,1 ditambah semua pengurangnya adalah 16 tambah 0 tambah 7, 23. Nah, sekarang simpul yang hidup adalah simpul 2, 3, 5, dan 6. Nah, dari semua ini yang memiliki nilai terkecil adalah simpul 5. Simpul 5 ini kita ekspansi menjadi simpul 7. Kita hitung bound atau cos untuk simpul 7, ya. Jadi, sisi 5,7 di dalam pengurang status bersesuaian dengan sisi 1,2 di dalam grafnya. Nah, jadi dari matriks orang tuanya ini, ya, kita ubah semua elemen pada baris ke-1, kolom ke-2 menjadi tak beringga, ya. Baris ke-1, ya, dan kolom ke-2 menjadi tak beringga, lalu reduksi baris lagi. Di sini tidak perlu direduksi, jumlah semua pengurangnya 0, maka cos untuk simpul 7 adalah cos orang tuanya itu 5, yaitu C5, ya. Ditambah dengan nilai D, 1,2, ditambah semua pengurangnya, 16, tambah 0, tambah 0, 16. Nah, sekarang, ya, kita sudah memperoleh simpul daun, ya, simpul solusi atau goal note, ya. Sehingga kita peroleh sekarang solusinya adalah dari 3 kemudian ke-4, kemudian ke-1, ke-2, ke-3. Dengan total bobotnya 16. Semua simpul hidup yang cosnya lebih besar dari 16 kita bunuh atau kita matikan. Jadi, simpul 2 ini cosnya 20 kita matikan, simpul 3 cosnya 28 kita matikan, simpul 6 23 kita matikan. Nah, sudah tidak ada lagi simpul hidup di lempon ini, maka solusi optimal untuk suantai SP-nya adalah X sama dengan 3, 4, 1, 2, 3 dengan total bobot 16. Demikianlah materi pada bagian ke-2 ini, nanti kita lanjutkan dengan bagian ke-3.